Kau muslimin yang kami muliakan, tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 ini hanya orang-orang kafir saja yang akan menyaksikan. Nabi bersabda, tidaklah yang menyaksikan kiamat, melainkan seburuk-buruk manusia, sekafir-kafir manusia, sejelek-jelek nasib manusia di dunia. Mereka lah yang akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Tanda besar kiamat yang ke-8, seluruh daratan bumi sebelah timur tenggelam. Australia, New Zealand, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Jepang, Cina, India, terus naik sampai ke Rusia, tenggelam masuk ke dalam laut. Ini tanda besar kiamat yang ke-8. Tanda besar kiamat yang ke-9 langsung menyusul dalam waktu yang bersambungan. Tenggelamnya seluruh daratan bumi yang ada di sebelah barat. Brazil, Suriname, Amerika Serikat, Eropa. Seluruhnya tenggelam masuk ke dalam laut. Yang tersisa hanyalah satu ketul kepingan bumi di timur tengah. Yang terbelah dua, ini Jazira Arab dan ini Syam. Tanda besar kiamat yang ke-10, kata Rasulullah, di Jazira Arab, kata Rasulullah, tanda besar kiamat yang ke-10. Dari dalam perut bumi, Yaman, akan muncul api raksasa. Setinggi-tinggi gunung dan bukit, panas sekali api itu. Rasulullah bersabda, manusia yang hidup di sini akan lari tunggang-langgang menuju negeri Syam. Saat mereka kumpul di negeri Syam, seluruhnya ada kumpul di sini. Malaikat Israfil meniup sangka kalah kiamat yang pertama. Terjadilah kiamat besar kehancuran alam semesta. Untuk Bapak ketahui semua, Pak. Di Yaman hari ini, sudah ada sebuah informasi yang akurat, pasti. Di daratan Yaman, sudah ditemukan area yang panas dan asap panas. Ketika didekati oleh pakar-pakar dan ahli bumi, ahli tanah mendekat ke sana, ternyata kawasan tersebut sudah ditemukan lubang-lubang dan retakan-retakan tanah. Dari sela-sela lubang itu, Pak, kelihatan ada gelombang tekanan api yang sangat padat di dalam tanah. Dilihat sekitar sekian puluh meter, sekian puluh meter, sekian ratus meter, sama, Pak. Di dalamnya ada gelombang tekanan api yang sangat padat. Sampai hari ini, belum diketahui berapa sumber energi api yang ada di dalam itu. Allah isyaratnya sudah memberikan kepada kita sinyal-sinyal bahwa tanda besar kiamat yang ke-10 mungkin akan terjadi sebab Allah setelah mulai menyalakan di dalam perut bumi Yaman, bara api ini sudah mulai dinyalakan oleh Allah sebagai isyarat yang tidak bisa dibantah. Subhanallah, kaum muslimin yang kami muliakan, lima tahun terakhir ini, air itu telah naik secara signifikan, Pak, dari permukaan. Telah terus naik, 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 naik. Bumi kita mengalami penyungsangan sekarang. Kutub utara, kutub selatan. Tahun demi tahun kutub ini mulai bergerak. 2014, kutub ini telah bergerak meninggalkan tempatnya sejauh 670 kilometer. 2015, lebih jauh lagi. Makin lama bumi ini makin terus berputar. Otomatis, Arab mulai diajak untuk menggantikan posisi kutub utara. Pantesan Arab, lima tahun terakhir sudah mulai turun selju. Siberia kemudian akan sejajar dengan kutub terbaru. Lalu, kutub yang lama, yang di sini ada gunung es, di sini ada gunung es, karena mereka semakin mendekati daerah yang tersering terkena matahari, ini juga meleleh airnya. Maka kaum muslimin, wajar kalau laut terus naik. Sekarang terus naik. Di mana-mana sangat mudah terjadi banjir. Rasulullah bersabda, Sallallahu alaihi wa sallam, Fihadhil ummah. Lihat, yang sudah punya kitab ini, halaman 293. Rasulullah bersabda, Fihadhil ummah. Khasfun, wa maskun, wa qadhfun. Pada umat ini nanti, akan terjadi banyak penenggelaman negeri-negeri. Kota-kota banyak tenggelam. Wa maskun, akan banyak terjadi perubahan bentuk. Saya sudah jelaskan tadi, dampak ilmiahnya, kenapa orang-orang menjadi berubah jelek, khususnya orang-orang kafir. Kaum muslimin yang kami muliakan, dan terjadilah hujan meteor. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kapankah yang tiga ini terjadi? Hujan meteor. Awas, bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor sekarang. Bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor sekarang. Terjadi hujan meteor. Sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? Hujan meteor, perubahan bentuk, tenggelamnya banyak negeri-negeri dan kota-kota. Kapankah itu terjadi ya Rasulullah? Jawaban Nabi adalah, Iza zaharatil kainat. Satu. Wal ma'azif. Dua. Wasyuribatil khumur. Apabila, penyanyi-penyanyi wanita dari kalangan umatku sudah bermunculan di mana-mana. Sudah apa belum? Yang kedua kata Nabi. Wal ma'azif. Apabila musik, alat-alat musik, sudah menyebar di tengah umatku di mana-mana. Umatku menghalalkan musik. Umatku menyukai musik. Sudah apa belum? Wasyuribatil khumur. Apabila umatku sudah menyebar khamar. Mudah didapat di mana-mana. Mudah dijangkau di mana-mana. Benda-benda memakbukkan, khamar menyebar di mana-mana. Jika tiga perbuatan ini sudah dibuat oleh umatku, kata Rasulullah, tunggu meteor akan jatuh. Akibatnya, banyak negeri-negeri yang tenggelam. Kau muslimin, ketika saya menyampaikan ini kepada bapak ibu semua, persis seperti para sahabat. Para sahabat Nabi, ketika Nabi menguraikan tentang kita di akhir zaman, dampak yang terjadi kepada para sahabat dahsyat. Semangat hidup yang berlipat-lipat. Semangat memanfaatkan umur yang berlapis-lapis. Semangat yang dahsyat. Mereka tidak ingin membuang-buang waktu sedikit pun. Mereka ingin memanfaatkan setiap hari demi hari sebaik-baiknya. Kenapa? Kiamat sudah dekat. Apa yang harus saya persiapkan? Amalan saya sejauh mana? Iman saya hari ini bagaimana? Bagaimana baca Quran saya? Bagaimana tahajud saya? Bagaimana sedekah saya? Bagaimana perjuangan saya untuk agama ini? Akhirnya para sahabat full memikirkan agama. Mereka cari dunia untuk agama. Mereka gali dunia untuk agama. Mereka fikirkan bagaimana amal mereka lebih hebat. Mereka lebih jujur. Mereka lebih amanah. Mereka lebih berakhlak. Mereka lebih tinggi di antara mereka. Saling berlomba-lomba menjadi manusia terbaik. Setelah mereka mendengarkan bahwa mereka hidup di akhir zaman dari Rasul. Masalahnya, ketika Nabi menjelaskan ini kepada mereka, kepada sahabat-sahabat. Sahabat itu langsung percaya, langsung yakin. Padahal tanda-tanda yang diceritakan Nabi, belum nampak seluruhnya pada mereka. Adanya malah pada kita. Siapa yang lebih berhak untuk seperti sahabat semangatnya? Mereka atau kita yang seharusnya? Kita, karena kita yang menyaksikan semua. Sungai Al-Frat mengering saat kita hidup. Salju turun di Arab saat kita hidup. Bukan saat sahabat. Tapi sahabat, Masya Allah. Mereka benar-benar full memperjuangkan agama. Hidup mereka adalah untuk Allah. Energi ini yang muncul pada para sahabat setelah mereka mendengarkan urayan akhir zaman dari Rasulullah. Sekarang, energi yang sama yang harusnya Bapak warisi. Semangat untuk hidup. Bukan mengambil kesimpulan yang salah. Baik kau muslimin yang kami muliakan. Harusnya sekali lagi yang muncul adalah pas kata Nabi. Kalaupun besok kiamat terjadi. Di tangan kalian hari ini ada satu butir biji kurma. Yang dapat kalian tanam hari ini. Tanam kata Rasulullah. Padahal Bapak Ibu tahu. Kurma itu kalau ditanam sekarang. Tiga, empat, lima tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal kata Nabi besok sudah mau kiamat. Masih ada biji kurma yang dapat kamu tanam hari ini. Ini bukan sebuah tamsilan kosong, Pak. Maknanya apa? Sedekat apapun kiamat. Apa hal yang bisa kamu buat hari ini dari hal yang bermanfaat? Buat. Buat. Karena inilah yang paling positif yang bisa dilakukan sekarang. Masalah kiamat terjatuh tidak. Inilah prestasiku.